Intro Ini adalah pengalaman bagaimana untuk bisa menerapkan metode storytelling dalam menemani atau mendampingi ODD atau orang dengan demensia Konsepnya adalah kita menjadi teman bagi mereka dan bukannya kita lebih banyak berbicara atau bercerita tapi justru bagaimana cara kita untuk bisa memancing mereka berbicara atau bercerita kepada kita ini sekaligus juga untuk bisa membantu mengembalikan daya ingat mereka Intro Satu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan adalah untuk bisa menjadi teman ODD ini kita harus benar-benar bisa menggali ada beberapa contoh misalnya menggali apa yang disukai atau apa yang tidak disukai oleh ODD bagaimana cerita masa lalunya dulu dia bekerja di mana dulu dia sekolahnya di mana atau ke tempat mana saja dia pernah berpergian ini akan bisa menjadi bahan cerita sehingga apabila kita memancing mereka untuk bisa berbicara atau bercerita tentu akan lebih menyenangkan dan jangan lupa kita juga menyampaikannya dengan gesture yang menyenangkan gesture tersenyum atau juga dengan ekspresi yang menyenangkan seperti ini ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa menggunakan metode storytelling untuk berbicara dengan ODD orang dengan demensia contohnya dengan Oma Oma yang kelihatannya selalu lesu, diam, tidak merespon ke lingkungan sekitar tapi setiap Oma Oma ingat gak sama lirik lagu ini coba ya misalnya you are my sunshine my only sunshine you make me happy when skies are grey tiba-tiba Oma bisa bertepuk tangan dan ikut menyanyi lihat nah atau misalnya lagi dengan Eyang Putri yang kelihatannya selalu lesu, diam, tidak bersemangat tapi setiap saya ajak bicara Eyang Eyang katanya dulu senang merangkai bunga ya wah Eyang langsung bisa berbicara banyak tentang Ikebana dan juga berbagai nama bunga-bungaan atau Mbah Kakung yang zaman dulu pernah ikut di zaman perang yang selalu lesu, lemah, dan juga kurang bersemangat untuk berkomunikasi dengan sekitar tapi setiap saya ajak bicara Mbah Kakung dulu waktu zaman perang katanya ikut perang ya wah beliau bisa berbicara banyak tentang pengalamannya di zaman revolusi komunikasi seperti inilah yang terjadi dengan ODD atau orang dengan demensia dan yang terpenting adalah untuk bisa menjadi teman untuk ODD atau orang dengan demensia adalah kita yang harus mengerti mereka bukannya mereka yang harus mengerti kita terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!